Halo Mbak Anita Oke kita coba ya Kenapa ritmorenya gak jalan Ini blognya Mbak Anita Udah cantik Tapi kenapa ritmorenya tidak jalan Mari kita lihat ya Nah untuk ini Aku bikin blog baru Dari kontennya Mbak Anita Oke aku bikin blog baru Masih bersih ya Terus dari Blog baru ini kita Lihat dari Tutorial yang ada Coba kita coba pelan-pelan ya Mbak Anita kita walkthrough Kenapa nih tidak berhasil Yang pertama kita cari Headnya jadi kita cari Garis miring head Terus kita copy ini scriptnya yang sudah Saya siapkan Lalu masuk ke Blognya Mbak Anita Terus klik tampilan Edit html ya Seperti biasa Lalu kemudian Ctrl F Atau kita keluarkan searchnya Cari garis miring head ya Terus kemudian Nanti Begitu ketemu Oke Di bagian sini ya Ingat ini Kita taruh tepat di atas Garis miring head Oke Garis miring head ini Kita paste disini Kemudian kita simpan Simpan template nya Kita cek dulu Bloknya error apa enggak Seperti biasa Kita harus lihat Karena ini kita pasang script ya Oke Kita sudah refresh Dan ternyata baik-baik saja Oke Nggak ada masalah Kita lanjutkan ke yang berikutnya Yaitu Kita cari data post body Oke Cari data post body Nah Ada script lagi nih mbak Oke Di data post body Kita search data post body Nah disini mbak bisa lihat Aku coba klik-klik Ada beberapa set Ingat Ada beberapa set data post body Jadi nggak cuma satu Nah ya Mbak kita lihat kan Ada beberapa nih Coba tuh saya klik lagi Oke Oke ya Nah disini mbak Kita harus perhatikan Perhatikan nih Perhatikan bahwa Jika ada beberapa data post body Dalam template anda Maka cari yang Description article body Ya Ada kata-kata itu Ini kan article body aja Ya Lihat kan Nah cari Yang ada tulisannya Description article body Oh Yang ini mbak Jadi bukan yang di atas Ingat Oke Setelah itu maka Gantikan data post body Dengan script yang Sudah saya siapkan Oke Setelah script ini mbak copy Ya Copy Oke Lalu Masuk ke Balik lagi Terus lihat Description ini Data post body nya Oke Kita paste disini Simpan template nya Lalu kita refresh block nya Tada Jadi kan Oke Semoga mbak Anita Nggak bingung lagi Gimana caranya Jadi Hanya perlu Lebih teliti lagi Baca Apa Petunjuk yang Saya taruh di Kelas digital mommy Oke Ya Sekarang siap ya Betulin lagi Block nya Sampai jumpa Di tutorial yang lainnya Daaah Dan Jangan notgi Terima kasih.